Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi di vlog aku masih bersama saya Putri Taufik teman-teman, sesuai judul di atas pasti kalian udah baca timenailnya, kalau hari ini aku mau buat DIY highlighter, oke? jadi aku sempet vote di Instagram aku pengen bikin konten DIY jadi untuk video pertama DIY-nya aku kasih pilihan ke kalian kira-kira yang aku buat pertama itu adalah DIY highlighter atau DIY setting spray, dan kalian banyak yang milih untuk aku buat DIY highlighter, oke jadi aku turutin permintaan kalian, dan aku udah buat highlighternya dan aku bakalan nunjukin ke kalian proses-proses caranya, oke kalau misalnya kalian penasaran sama videonya nonton terus video yang sampai lagi, oke? oke teman-teman, sebelum kita ke proses pembuatan DIY highlighter-nya pastikan kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel aku yang ada tombol merah di bawah itu, dan jangan lupa juga klik notifikasinya yang ada gambar lonceng itu di bawah, kalian jangan lupa klik juga, kalau misalnya udah jangan lupa klik like di videonya dan let's go to the tutorial oke teman-teman, aku mau langsung aja ngasih tau ke kalian bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat DIY highlighter yang pertama tentunya kalian harus punya eyeshadow yang kira-kira kalian udah jarang banget pake, atau kira-kira kalian udah gak mau pake lagi daripada mubazir, karena mendingan kita racik aja untuk membuat DIY highlighter oke, selain itu yang bahan utamanya adalah alkohol, disini aku pake alkohol yang 70%, ini aku pake yang kecil aja karena kita pakenya gak banyak-banyak terus jangan lupa juga spatula kayak gini kalian bisa pake aplikator apa aja yang buat nyampur gitu dan tentunya kalian harus punya pen jadi ini tuh tempat untuk kalian naro DIY kalian ini aku punya tempat yang udah kosong kalian pasti tau dong tempat apa ini udah aku bersihin dan selanjutnya ini ada tisu kita harus butuh tisu untuk nyerap si alkohol tadi ini aku namain sebagai alat press kalian pasti tau ini gunanya untuk apa untuk bahan tambahan disini aku pake bedak tabur kalian bisa pake bedak tabur apa aja tapi disini aku pake dari air spoon ini bahan-bahannya daripada penasaran kita langsung aja ke cara pembuatannya disini aku ada beberapa warna eyeshadow yang shimmer semua aku hanya mau ambil warna ini yang warna gelap-gelap aja jadi kayak warna ini 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 kali ya ini ini jadi kayak keempat warna ini aku bakal campur semua warna ini karena ini kebetulan warnanya shimmer semua ini shadow-nya aku beli waktu aku buat 150k makeup challenge dan daripada aku gak pake-pake mending aku pake ini aja untuk DIY highlighter aku oke kita langsung aja jadi aku mau ambil warna ini dulu deh ini karena ini warna yang kayak cantik gitu aku suka oh iya untuk pemilihan warnanya kalian misalnya kayak kalian tuh gak harus punya eyeshadow yang mirip kayak aku gini warna-warnanya jadi bisa kalian pake eyeshadow apa aja itu terserah dari kalian yang penting tuh dia harus ada yang shimmer gitu loh jadi kayak gini kalau kalian liat tuh warnanya kayak agak ke orange ini belum masuk di warna kulit aku aku mau nambahin bedak aja biar dia makin soft sedikit ini udah soft sih sebenernya udah udah cantik cuman ini masih terlalu gelap di kulit aku nah tadi kan bedak taburnya yang aku nunjukin ke kalian itu yang arsepoon tapi aku mau nyoba pake lepons bibi ini karena dia tuh bedaknya ada partikel-partikel shimmer gitu warnanya agak terang jadi mau aku nyampur sedikit kesini oke temen-temen ini udah berantakan banget jadi aku udah mendapatkan warna yang aku mau memang itu kuncinya adalah kalian harus sabar sabar untuk nge-mixnya setelah aku nyampur-nyampur terus nyampur terus akhirnya warnanya berubah jadi kayak lebih soft tujuannya pake alkohol kayaknya biar warnanya tuh lebih nyatu lagi oke aku mau nambahin sedikit sedikit aja oke temen-temen setelah aku rasa ini udah tercampur banget alkoholnya nah aku mau diamin dulu sekitar 10 menit terus bakal aku press pake tisu ini udah kurang lebih udah 10 menit ini udah sambil aku ratain semuanya juga tadi dan sekarang waktunya untuk kita nge-press si highlighternya biar alkoholnya tuh ngeresep ke tisu selamat menikmati tadaaa yeay ini udah setelah aku press-press dan udah sedikit mendingan tuh kalian bisa liat kan highlight terbuatan aku kita swatch dulu tuh oh my god warnanya cantik banget oke aku udah gak sabar banget buat pake di muka kita langsung aja kita lihat kalo udah di muka jadinya kayak apa oke oke temen-temen jadi itu tadi proses pembuatan DIY highlighternya dan kali ini aku mau nunjukin ke kalian warnanya aku mau swatch di tangan dan juga nanti bakal aku pake di muka karena ini juga aku udah make up-an tapi sebelumnya aku mau nunjukin ke kalian kalo aku punya dua single highlighter yang warnanya hampir mirip sama highlighter yang kemarin aku buat highlighternya tuh kayak gini swatch dulu di tangan kedua warna ini terus nanti bakal aku swatch warna yang aku buat oke oke jadi ini warna yang dua single highlighter aku yang aku dapetin dari supplier aku ini gak tau dia merek apa dan gak tau shadenya apa juga jadi aku gak bisa njelasin ke kalian pokoknya ini dibentuknya seperti ini jadi itu dikasih sama supplier kosmetik aku dan ini warnanya terus bakal aku swatch ke kalian warna highlighter yang kemarin aku buat oke jadi ini penampakan highlighter yang aku buat dan oke ini bakal aku tuh oh my god ini kalau sama ini agak sedikit rose gold ya oke ini warnanya hampir gak hampir gak ada bedanya tau gak oke daripada penasaran kita langsung aja coba di muka sip oke temen-temen ini kuasnya udah aku bersihin oh aku mau taruh dulu di hidung deh oke lumayan ya kita taruh di pipi gak powdery loh BTW oh my god gak ada falloutnya juga oke ini kalian lihat ini matte masih matte tuh kalian lihat oke jadi dia kayak satin finish aku bisa maklum dia gak terlalu blending karena ini kan aku pake eye shadow eye shadow yang dari implora itu kan yang cuman berapa ribu itu eye shadow shimmer semua jadi memang gak terlalu blending tapi ini aku suka banget yang gak terlalu blending sebelahnya oh my god gila 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 ini bagus banget parah oh my god oke jadi buat kalian yang punya eye shadow shimmer semua yang kalian jarang pake itu daripada mobazir coba deh kalian menjadikan highlighter jadi kemarin itu partikelnya besar-besar kan jadi aku tambahin bedak tabur jadi biar partikelnya tuh gak terlalu keliatan besar-besar oh my god parah ini bakal aku pake aku mau ngeliatin ke kalian secara dekat tuh mungkin masih gak kelihatan chunky banget gitu tapi ini masih aman banget gitu kalian pake sedikit bisa pake banyak bisa oh my god aku mau pake di brow bone oke temen-temen jadi segitu dulu video DIY highlighternya gimana kalian suka gak sama video aku kali ini sumpah aku seneng banget karena aku bisa membuat sebuah highlighter dan hasilnya sebagus ini gitu aku sempet kayak aduh ini jadi gak ya highlighter gue jadi gak ya jadi kemarin tuh pas aku mix-mix warnanya tuh kayak aku bilang aduh ini terlalu gelap aduh ini terlalu orange aduh aduh gimana ya jadi kayak aku nyampur-nyampur bedak yang agak keterang agak keterang akhirnya mendapatkan warna yang sesuai sama yang aku mau gitu sesuai ekspektasi aku dan ternyata ini cantik banget temen-temen oke segitu dulu video DIY highlighternya kalau misalnya kalian suka sama video aku jangan lupa klik like di videonya dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa kalian subscribe untuk support channel aku kedepannya oke jangan lupa juga kalian share video ini ke temen-temen kalian ke social media kalian kalian share siapa tau untuk keluarga kalian ada yang butuh sama video aku dan kalian juga jangan lupa nonton video aku yang sebelumnya jangan lupa juga klik notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya oke dan kalian bisa komen di bawah selanjutnya aku bakal bikin video apa lagi dan insyaallah bakal aku buat dan aku bakal aku up di youtube jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!